menduan menyatu dalam doa dan renungan dari kata-kata setapura kerto hari Senin tanggal 8 Mei 2023 selamat pagi saudara saudari berkat dalam semoga kita selalu dikarunia kesehatan dan kebahagiaan sehingga pada hari ini perjalanan hidup kita menjadi semakin menjadi berkat bagi kita dan juga sesama serta menjadi persembahan bagi Tuhan kita awali dengan bacaan Injil hari ini Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26 dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Yohanes dimuliakanlah Tuhan dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya barang siapa memegang perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku ia akan dikasih oleh bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya Judas yang bukan istikariot berkata kepadanya Tuhan apakah sebabnya engkau tidak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia jawab Yesus jika seorang mengasihi aku ia akan menuruti firmanku Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia barang siapa tidak mengasihi aku dia tidak menuruti firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku melainkan dari bapak yang mengutus aku semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama denganmu tetapi menghibur yaitu roh kudus yang diutus oleh bapak dalam nama aku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu demikianlah sabda Tuhan terbucilah Kristus saudari saudara dikatakan oleh Yesus tadi dalam Injil bahwa barang siapa yang memegang perintahnya dan melakukannya dialah yang mengasihi Tuhan benar bahwa mengasihi Tuhan bersumber dari kesedihan hati menjadi muridnya perjalanan hidup kita itu adalah sebuah usaha untuk terus memantaskan diri menjadi muridnya kita berusaha agar apa yang kita buat setiap harinya merupakan cara untuk semakin mewujudkan diri sebagai murid dan sebagai murid kita tidak harus melupakan ajaran kasih sebagai fondasi yang utama saudari saudara dengan mengasihi siapapun maka kita mampu untuk mengembangkan misi keselamatan yang dibuat Tuhan dimana sekarang diserahkan kepada kita masing-masing Tuhan memandang hati kita kendati mungkin kita merasa tidak mampu tetapi jika hati kita ikhlas melaksanakan ajaran kasih itu nantinya Tuhan sendirilah yang akan menyempurnakan dan hari ini masih banyak kesempatan untuk berbuat baik dan mengasihi dari dalam hati kita maka kita diajak untuk menemukan subjek-subjek siapa saja yang tidak diberi kasih maka semoga perjalanan kita hari ini mengalami perkembangan terutama dalam hidup sebagai murid Tuhan yang mengasihi melalui keikhlasan hati Tuhan memberkati marilah kita berdoa Allah Bapak yang makasih kami bersyukur kau masih mengandalkan kami untuk menjadi agen-agen yang mewartakan kasihmu kami mohon berkatilah kami hari ini bukalah juga mata batin kami sehingga kami dalam melaksanakan perintah dan ajaran ini diliputi dengan keikhlasan hati kami bersayang kau akan menuntun dan menyertai kami sebab namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua, keluarga kita dan segala karya kasih yang kita buat hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus amin Saudara-saudari, selamat beraktifitas Tuhan berkati dan salam mendoan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati